Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Manhunt Film ini dirilis tahun 2017, saya doakan bagi para penonton sehat selalu dimurahkan rejeki dan diberi umur panjang Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur Film diawali di sebuah restoran malam hari, seorang pria sebagai pelanggan sedang berkunjung Dia adalah Dukyu, seorang pengacara warga negara Cina yang bekerja di sebuah perusahaan di Jepang Dia dilayani oleh dua orang pelayan wanita yang sebenarnya adalah asasin, yaitu Ryan dan Dawn Yang sebenarnya sedang menyamar sebagai pelayan Datang sekelompok orang, mereka adalah target dari Ryan dan Dawn Dukyu keluar dari restoran untuk mengambil DVD koleksi lagu lamanya untuk diberikan kepada Ryan Dan mereka berdua pun beraksi Kelompok orang tersebut semua tewas di tangan Ryan dan Dawn Film berlanjut di adegan selanjutnya di acara ulang tahun ke-65 perusahaan Tenjin Dukyu mendapatkan penghargaan dari pemilik perusahaan Dia adalah Yoshihiro Sakai Berkat jasanya, tiga tahun lalu memenangkan sebuah kasus Di acara tersebut, Sakai mengenalkan pula anak laki-lakinya Sebagai pemimpin perusahaan yang baru, menangani produksi obat baru Ia bernama Hiroshi Sakai Di acara itu, Dukyu didekati seorang wanita yang bernama Kiko Tanaka Mereka berdansa bersama, lalu mengajak ke dalam apartemennya setelah acara Dukyu mendekati seorang wanita lainnya berwarga negara Cina yang berada di Jepang juga Ia bernama Yumi Mereka berbincang mengenai pekerjaan Dukyu sehingga ia diberikan penghargaan oleh Sakai Lalu mereka pulang bersama, Yumi mengantar Dukyu ke depan apartemen Di pagi hari, Dukyu mendapati Kiko terbujur kaku di sampingnya Dengan darah di hidung dan luka tusuk di dada Dukyu memeriksanya dan Kiko sudah tidak bernapas Ia pun menelpon polisi Tidak lama polisi datang dan melakukan olah TKP Kiko sudah tidak bernyawa lagi Kepolisian Osaka menginterogasi Dukyu dan mengambatkan barang bukti Di luar sudah banyak wartawan Kepala polisi membawa Dukyu lewat pintu belakang Lalu kepala polisi tersebut membuat rekayasa memukul anak buahnya dan menendang Dukyu Dukyu melarikan diri ke Stosun kereta bawah tanah Polisi mengejarnya dan ia berhasil lolos masuk ke dalam jalur kereta dan melompat ke dalam terowongan Detektif Yamura dan asistennya Rika Hyakuta mengejarnya Mereka menuju ke proyek perowongan kereta di arah berlawanan Dukyu menyemer sebagai pekerja proyek Ia terjatuh ke dalam coran Rika datang membantu Yamura mengenalinya dan langsung menodongkan pistolnya Dukyu dengan cepat menyandra Rika Dengan ancaman baku tembak di kepala Rika Yamura menggantikan Rika sebagai sandra Mereka pun berdua masuk mobil Yamura Di dalam mobil mereka pun berkelahi Mobil berhenti menabrak kandang burung Dalu mereka keluar dari mobil dan melanjutkan perkelahiannya Yang akhirnya Dukyu dapat merebut pistol Milik Yamura dan pergi mengendarai mobil Malam hari Dukyu dikejar dua orang polisi Ia masuk ke dalam orang yang sedang berpesta Dan bertemu dengan kakek Sakaguchi Ia dilindungi olehnya dan teman-temannya Keesokan harinya Yamura dan asistennya Rika Mengejek TKP pembunuhan Kamar apartemen Kiko Ia menganalisa dan memperagakan adegan Demi adegan pembunuhan di dalam kamar tersebut Ternyata pembunuh adalah bertangan Kidal Sedangkan Dukyu bukanlah bertangan Kidal Di kem perkampungan datang sebuah mobil van mereka merekrut 10 orang setiap 2 hari sekali dari kem perkampungan tersebut Untuk dipekerjakan di sebuah penelitian pabrik obat Anehnya dari mereka tidak ada satupun yang kembali lagi Polisi datang ke kem tersebut Kakek Sakaguchi dan teman-temannya melindungi Dukyu Dukyu pun dapat pergi Di tempat lainnya Rain dan Dawn memiliki misi untuk membunuh seseorang yaitu Dukyu sebagai targetnya Dukyu mengadakan pertemuan dengan seseorang utusan dari Sakai di restoran Rain menjadi penembak Jitu untuk membunuh Dukyu Tetapi Rain teringat kejadian malam di restoran waktu itu Sehingga Rain tidak fokus Malah menembak utusan dari Sakai Dawn mengambil alih tembakan Ia pun menembaki ke arah Dukyu Dukyu melompat ke dalam air dan pergi menggunakan speedboot Para polisi dan Yamura mengetahui informasi tersebut Mereka pun ke lokasi tempat Dukyu mengadakan pertemuan Yamura mengejarnya dari belakang menggunakan speedboot juga Speedboot Dukyu mati Lalu ia melompat ke arah Yamura dan menaiki jembatan Bertemu dengan Yumi dan berlari di tengah kerumunan Lalu menghilang di tengah kepulan asap Mereka berdua pergi menggunakan kereta Lalu sampai di kediaman Yumi untuk beristirahat Yumi mengajak Dukyu ke suatu tempat Yamura dan asistennya Rika sudah sampai di kediaman Yumi mengejar Dukyu Yumi menceritakan hari kejadian di mana ia dan tunangannya Chensu segera menikah Tetapi di hari itu Chensu mati ditembak saat tiba di tempat ia akan menikah Yumi mengira Dukyu lah yang telah membuat Chensu terbunuh Di saat mereka sedang bercerita Muncul seorang pengendara motor menembakin mereka berdua Di saat bersamaan Yamura datang dengan mengendarai mobil Lalu menabrak pemotor tersebut Pemotor itu masih menembaki Dukyu dan Yumi Pemotor itu adalah Down Dukyu dan Yumi pergi mengendarai mobil Yamura mengejar mereka dari belakang Mobil yang ditumpangi Dukyu dan Yumi terbalik Untungnya mereka berdua masih selamat Yamura datang membantu mereka keluar dari mobil Datang pemotor lainnya langsung menembaki mereka Mereka bertiga lari ke dalam hutan Di dalam hutan Yumi menjadi saksi alibi Untuk kasus pembunuhan yang Dukyu alami Mereka bertiga lari menuju kediaman Yumi Datang lebih banyak lagi pemotor yang menembaki mereka Baku tembak pun terjadi di antara pemotor Dukyu dan Yamura Ryan dan Down adalah pemimpin para pemotor tersebut Sampai akhirnya Down pun tertembak dan tewas Yamura tertembak di lengan bagian kirinya Polisi segera datang di tempat kejadian Yamura dan Dukyu segera ke rumah sakit Yamura dirawat di rumah sakit karena luka tembaknya yang serius Dukyu kini berada di kediaman Yumi Mereka membuka dokumen peninggalan dari Chensu yang Yumi temukan di kamar Chensu merupakan peneliti dan penembu obat terbaru dari perusahaan Tenjin milik Sakai Awalnya untuk membantu orang banyak tetapi disalahgunakan oleh Sakai dan anak laki-lakinya demi sebuah ambisi Chensu menulis sebuah surat untuk Yumi akhirnya ia mengetahui yang sebenarnya terjadi Chensu terbunuh bukan karena Dukyu melainkan karena Sakai Keesokan harinya Yumi tidak mendapati Dukyu di rumahnya Ia menulis pesan bahwa Dukyu pergi ke perusahaan obat Tenjin Dengan menyamar jadi pekerja Ia direkrut bersama orang lainnya dan dibawa di dalam mobil van menuju perusahaan Tenjin Yumi menelpon Rika dan memberitahu bahwa Dukyu pergi Memberikan kode obat kepadanya untuk disampaikan kepada Miyamura Yumi pun ditangkap oleh Rain dan dibawa ke Sakai Kini Dukyu sudah berada di dalam ruangan pabrik obat Tenjin Kakek Sakaguchi dipanggil untuk disuntikan obat Kakembalinya wajahnya menjadi berubah Dan ia menjadi kuat lalu menyerang temannya sendiri termasuk Dukyu Ia pun tewas setelah lehernya tertusuk besi oleh dirinya sendiri Ternyata kejadian tersebut dipresentasikan Sakai kepada klien pabrik obatnya Kini giliran Dukyu yang akan disuntikan obat tersebut Proses suntikan pun dimulai Yamura tiba di pabrik obat Tenjin Ia ditahan oleh anak buah Sakai dan Hiroshi Sakai datang menemuinya Yamura beralasan ingin menangkap Dukyu Sakai mengetahui bahwa Yamura sedang didonaktifkan Sementara dari kepolisian Ia menukar kode permula asalkan ia dapat masuk oleh Sakai Dan ia pun diizinkan masuk oleh Sakai Dukyu menjadi kuat setelah disuntikan obat tersebut Ia menghajar Yamura dan para anak buah Sakai Yamura berusaha untuk menyadarkan Dukyu dan Dukyu akhirnya sadar Dan mereka berdua menghajar anak buah Sakai Kain yang sudah muak dengan Sakai Ikut membantu Dukyu dan Yamura melawan Sakai dan anak buahnya Satu persatu mereka habisi Kiroshi menyuntikkan obat ke dalam dirinya sendiri Dan ia pun menjadi kuat Menghajar Dukyu dan Yamura Para pekerja yang ditahan dibebaskan oleh Yumi Yumi dicekek dengan menggunakan dasi oleh Hiroshi Ternyata yang membunuh Kiko di kamar apartemen adalah Hiroshi Dukyu menjadi tersangka karena di malam kejadian Ia kebetulan memasuki kamar Kiko Ia sial di malam itu Hiroshi ditembak oleh Yamura Kain ditembak oleh Sakai Menghadang agar Dukyu tidak bertembak Sakai pun bunuh diri Dengan menembak dirinya sendiri Dukyu, Yamura, Rika, dan Yumi Bertemu di stasiun kereta Mereka pun kini menjadi teman baik Yumi dan Dukyu kini menjadi kekasih Sampai disini pun film berakhir Dan saya ucapkan terima kasih Jangan lupa untuk menemukan Jangan lupa untuk menemukan Terima kasih Terima kasih telah menonton!